1 ya, N1 itu adalah putaran mesin penggerak, D1-nya itu adalah diameter puli mesin penggerak, dan D2-nya itu adalah diameter puli in gearbox. RG sama dengan rasio gearbox. T1, nah ini T1 ya, ini saya kasih kode T1, kasih simbolnya. T1 itu sama dengan jumlah gigi sprocket ya, jumlah gigi gear sprocketnya ya. Nah, itu harus dihitung jumlah giginya ada berapa gitu ya. Nah, T2 itu adalah jumlah gigi gear sprocket pada mesin kerja ya. Nah, sedangkan N2 sama dengan putaran mesin kerja ya. Nah, untuk randomen pengoplan, 0 kita pakai 0,95, namun ini hanya diterapkan pada pulinya saja ya. Oke, rumus untuk mencari N2 atau rasio atau putaran mesin kerja, mesin kerja adalah N2 sama dengan N1 dikali D1 dikali randomen pengoplan dibagi D2. Nah, oke, melanjutkan menghitung ukuran puli gearbox ya. Jadi, kita akan lanjutkan ke gambar yang ketiga ya. Gambar yang ketiga, lihat. Ini gambar yang ketiga berarti mesin penggeraknya itu menggunakan puli, terus as input gearboxnya menggunakan puli, namun pada output gearbox ini menggunakan gear sprocket ya. Dan mesin kerjanya juga menggunakan gear sprocket ya. Nah, struktur mesin ini adalah untuk mesin yang beban berat. Nah, kita lihat ya strukturnya ya. Nah, ini adalah mesin-mesin untuk yang sudah bebannya itu kira-kira di atas 30 kg ya. Jadi, ketika sudah di atas 30 kg, kalau saya sih biasanya di atas 30 kg ini sudah menggunakan rantai ya, supaya mengurangi kerugian dari slip ya, dan bisa lebih awet juga ya. Jadi, kalau sudah beban berat itu kita wajib menggunakan gear ya. Karena tadi mengurangi slip dan mengurangi biaya dari cepat kendor gitu kan. Kalau cepat kendor kan panbellnya juga harus disetel terus ya. Jadi, kalau beban berat itu panbell juga akan pengaruh ya. Pengaruh cepat rusak lah ya. Jadi, untuk yang beban berat itu output gearboxnya harus menggunakan gear sprocket yang dikoppel menggunakan rantai ya. Jadi, antara gear sprocket, jadi output gearboxnya menggunakan gear sprocket, mesin kerjanya juga menggunakan gear sprocket. Jadi, dikoppel menggunakan rantai ya. Oke, strukturnya itu mesin penggerak, gearbox, mesin kerja, menggunakan 2 pulley dan 2 gear sprocket. Nah, kita lihat ya. Ini kita pahami dulu ya dari gambar 3 ini. Lihat gambar 3 ini, gambar 3 berarti kan struktur yang ketiga ini ya, mesinnya ya, yang menggunakan gearbox. Nah, mesin penggerak. Di sini satunya mesin penggerak, yang keduanya itu adalah gearbox, yang ketiganya itu adalah mesin kerja, yang keempatnya itu adalah menggunakan 2 pulley, dan yang kelima menggunakan rantai dan 2 gear sprocket. Nah, kita terjemahkan dulu N1 ya. N1 itu adalah putaran mesin penggerak. D1-nya itu adalah diameter pulley mesin penggerak, dan D2-nya itu adalah diameter pulley in gearbox. Ya, RG sama dengan rasio gearbox. T1, nah ini T1 ya, ini saya kasih kode T1, kasih simbolnya. T1 itu sama dengan jumlah gigi sprocket ya, jumlah gigi gear sprocketnya ya. Nah, itu harus dihitung jumlah giginya ada berapa gitu ya. Nah, T2 itu adalah jumlah gigi gear sprocket pada mesin kerja ya. Nah, sedangkan N2 sama dengan putaran mesin kerja ya. Nah, untuk randomen pengoplan, 0 kita pakai 0,95, namun ini hanya diterapkan pada pulley-nya saja ya. Oke, rumus untuk mencari N2 atau rasio atau putaran mesin kerja adalah N2 sama dengan N1 dikali D1 dikali randomen pengoplan dibagi D2. Nah, lalu dikali rasio gearbox dikali T1 dibagi T2. Nah, ini perbedaannya ya, antara tadi yang di video sebelumnya yang menggunakan pulley, pull pulley ya, jadi 4 pulley. Nah, di sini menggunakan 2 pulley dan 2 gear sprocket. Beda ujungnya saja ya, yaitu T1 dibagi T2. Kita akan lanjutkan ke contoh soal ya. Nah, mesin pengayak pasir terpasang di desain menggunakan 2 buah pulley dan 2 buah gear sprocket. Mesin tersebut digerakkan mesin GX390 dengan RPM 2200. Nah, dan dipasang pulley ukuran 50 mm. Berarti ini adalah pulley mesin penggeraknya ya. Nah, pada input as gearbox terpasang pulley 75 mm. Nah, as gearbox berarti ini adalah input as gearbox 75 mm. Sedangkan rasio gearboxnya sendiri adalah 1 banding 20. Nah, supaya tidak slip karena beban berat, ya, output gearbox tersebut dipasang rantai dan gear sprocket. Nah, pada as gearbox, ya, dipasang gear sprocket dengan kode T30. Ya, jadi pada output gearbox tersebut, ya, gear sprocketnya bertuliskan kode T30. Artinya jumlah gigi atau tutnya, ya, jumlah gigi itu ada 30, ya, 30 gigi. Nah, sedangkan pada mesin kerja, gear sprocket tersebut dengan kode T35. Ya, T35 berarti jumlah giginya itu ada 35, ya. Nah, berapa RPM mesin pengayak pasir tersebut, ya. Jadi, kita akan cari tahu, ya, jika strukturnya itu seperti ini, ya. Nah, berapa RPM mesin tersebut. Kita sederhanakan dulu soalnya, N1 sama dengan 2200 RPM. D1 sama dengan 50 mm. Rasio gearbox sama dengan 1 banding 20. Sedangkan D2 sama dengan 75 mm. T1 sama dengan 30 T. Dan T2 sama dengan 35 T. Nah, yang ditanyakan adalah N2. Atau RPM mesin pengayak pasir tersebut, ya. Oke, kita akan jawab. Ingat lagi rumusnya, ya. Nah, N2 sama dengan N1 dikali D1 dikali randomen pengopelan dibagi D2. Nah, dikali rasio gearbox dikali T1 dibagi D2. Nah, ini adalah untuk menghitung yang menggunakan gear sprocket, ya. Nah, maka N2 sama dengan 2200 dikali 50 dikali 0,95 dibagi 75. Nah, dikali 1 banding 20 atau 1 per 20 dikali 30 per 35. Nah, maka N2 sama dengan 1393 dikali 1 per 20 dikali 30 per 35. Nah, N2 sama dengan 69,66 dikali 30 per 35. Nah, maka hasilnya N2 sama dengan 65,685. Nah, jadi RPM mesin pengayak pasir tersebut adalah 65,685 RPM. Atau kita bulatkan 65 RPM, ya. Jadi, struktur mesin yang menggunakan 2 puli dan 2 gear sprocket tersebut, ya. Strukturnya tadi dalam soal itu RPM-nya itu adalah 65. Nah, jadi dalam 1 menit mesin tersebut berputar 65 kali. Baiklah, kita akan lanjutkan ke contoh soal nomor 2, ya. Nah, mesin pengayak pasir didesain menggunakan 2 buah puli dan 2 buah gear sprocket, supaya tidak selip karena beban berat. Nah, output gearbox dipasang lantai dan gear sprocket, sedangkan rasio gearbox-nya adalah 1 banding 10, ya. Mesin pengayaknya menggunakan diesel dengan RPM-2200. Nah, jika RPM yang diinginkan pada mesin pasir adalah 90 RPM, jadi mesin pasir tersebut ingin berputar 90 RPM, gitu ya. Atau 90 kali dalam 1 menit. Nah, berapakah ukuran puli pada D1, D2, dan gear sprocket T1 dan T2? Nah, berapa ukurannya? Kita akan cari tahu, ya. Jadi, putaran yang diinginkannya itu adalah 90 RPM. Kita sederhanakan dulu soalnya, ya. N1 sama dengan 2200 RPM, N2 sama dengan 90 RPM, dan rasio gearbox-nya adalah 1 banding 10. Nah, sedangkan yang ditanyakan itu adalah D1, D2, dan T1, T2. Jadi, kita grouping dulu, ya. D1, D2, T1, T2. D1 itu anggaplah depan atau input. T1, T2 itu adalah output, ya. Nah, kita jawab. D1, D2, T1, T2 sama dengan N1 dikali NP atau randomen pengopelan dikali RG, ya. Rasio gearbox dibagi N2. Nah, kita lihat D1, D2, T1, T2 sama dengan 2200. Ini adalah putaran mesin penggeraknya, ya. Dikali 0,95 dibagi 90. Dikali 1 banding 10 atau 1 per 10, ya. Nah, maka D1, D2, T1, T2 sama dengan 23,222 dikali 1 banding 10 atau 1 per 10. Nah, D1, D2, T1, T2 sama dengan 2,322, ya. Ini adalah hasil dari penghitungan dengan rumus N1 dikali NP dikali rasio gearbox dibagi N2, ya. 2,322. Itu adalah hasilnya, ya. Nah, seperti pada video sebelumnya, ya. Nilai 2,322 adalah rasio perbandingan antara puli D1 dengan D2 atau sekali lagi T1 dengan T2. Jadi, mau diterapkan di mana, nih, 2,322 ini? D1, D2 atau di T1, T2? Atau pada keduanya kita terapkan? Nah, maka bisa kita pasang pada rasio perbandingan puli D1, D2. Misalkan 1 banding 2,322. Nah, jika diterapkan di situ saja, ya. Atau bisa juga pada rasio perbandingan jumlah gigi T1 berbanding T2. Misalkan 1 berbanding 2,322. Ya, namun ini jumlah gigi, ya, perbandingannya, ya. Nah, jika perbandingannya seperti itu, maka harus dipilih salah satu untuk penerapannya, ya. Mau diterapkan di D1, D2 atau di T1, T2, gitu, ya. Kita akan coba hitung dan terapkan pada ukuran puli saja, ya. Nah, yang puli saja berarti kan antara penggerak dengan input gearbox, ya. Nah, dengan rasio perbandingannya adalah 2,322. Nah, sedangkan pada giris proketnya, kita pasang gear perbandingan 1 banding 1. Langsung saja kita tentukan untuk pulinya, ya. Misalkan, nah, D1 sama dengan 75 mm. Maka, D2 sama dengan 75 dikali 2,322 sama dengan 174,15 mm. Nah, kita akan tentukan untuk ukuran giris proketnya, ya. Misalkan, nah, pada output gearboxnya, yaitu T1 sama dengan 25. Nah, maka T2-nya juga sama dengan 25, ya. Jadi, kode giris proketnya itu T25, ya. Jadi, artinya jumlah giginya atau jumlah tutnya yaitu 25. Nah, jadi, D1 sama dengan 75 mm, D2 sama dengan 174,15 mm, T1 sama dengan 25 dengan kode T25, dan T2 sama dengan 25 dengan kode T25. Maka, jika struktur puli dan giris proket ini dipasang, ya, akan menghasilkan 90 RPM. Kita akan lakukan koreksi dan buktikan hasil hitungan yang tadi, ya. Nah, diketahui, nah, yang sudah diketahui itu kan sudah ada strukturnya, ya. D1 sama dengan 75 mm, D2 sama dengan 174,15 mm, T1 sama dengan 25, T2 sama dengan 25, N1 sama dengan 2200, N2 sama dengan 90, dan rasio gearbox 1 banding 10. Nah, maka N2 sama dengan 10, nah, maka N2 sama dengan 2200 dikali 75 dikali 0,95 dibagi 174,15, ya. Dikali 1 per 10 dikali 25 per 25, nah, maka N2 sama dengan 90,08 dikali 25 per 25, dan hasil akhirnya adalah N2 sama dengan 90,08, ya. Nah, ini hasilnya oke, ya, sesuai dengan RPM yang diinginkan, yaitu 90 RPM. Berarti, struktur yang kita pasang, ya, yang kita hitung tadi, itu sudah sesuai dengan yang kita inginkan, yaitu 90 RPM, ya. Nah, namun, kita pasang atau kita rubah di perbandingan puli D1 dan D2, ya. Nah, kita akan hitung juga, ya, dan terapkan pada ukuran gear sprocketnya saja, ya. Nah, dengan rasio perbandingan 1 banding 2,322, ya. Nah, dengan hal yang sama seperti pada puli yang D1, D2. Nah, sedangkan pada pulinya kita akan pasang perbandingan 1 banding 1, ya. Nah, langsung saja kita tentukan untuk gear sprocketnya, yaitu dengan rasio 1 banding 2,322. Misalkan, ya, T1 sama dengan 25, maka T2 sama dengan 25 dikali 2,322 sama dengan 58,05. Nah, kita akan tentukan ukuran pulinya, yaitu 1 banding 1. Nah, misalkan D1 sama dengan 75 mili, maka D2 sama dengan 75 mili juga, ya. Nah, jadi, D1 75 mili, D2 75 mili, T1 sama dengan 25, T2 sama dengan 58. Nah, jika struktur ini dipasang atau dikerapkan, ini akan menghasilkan 90 RPM juga, ya. Kita akan lakukan koreksi dan buktikan hasil hitungannya, ya. Nah, D1 sama dengan 75 mili, D2 sama dengan 75 mili, T1 sama dengan 25, T2 sama dengan 58, N1 sama dengan 2200, N2 sama dengan 90, dan RG atau rasio gearbox 1 banding 10. Nah, Maka, N2 sama dengan N1 dikali D1 dikali randomen tongopelan dibagi D2 dikali rasio gearbox dikali T1 per T2. Nah, N2 sama dengan 2200 dikali 75 dikali 0,95 dibagi 75. Nah, dikali 1 per 10 dikali 25 per 58. Nah, N2 sama dengan 209 dikali 209 dikali 25 per 58. Nah, maka hasil akhirnya adalah N2 sama dengan 90,08. Nah, dan ini juga hasilnya oke, ya. Sesuai yang kita inginkan, yaitu output mesin kerja adalah 90 RPM.